Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Veli di channel Veli Syafriani Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pembahasan soal wawancara P3K tahun 2021 part yang pertama Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu ya Terima kasih Soal yang pertama Apa motivasi Anda menjadi ASN? A. Saya ingin memiliki gaji tetap dan jaminan hari tua B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara C. Pilihan terakhir saya karena selalu ditolak melamar kerja di perusahaan swasta D. Orang tua saya berharap saya menjadi ASN Jadi untuk soal wawancara ini, semua option itu memiliki poin Dan jawaban yang paling benar itu poinnya adalah 4 Kita lihat satu persatu Yang A itu poinnya adalah 3 Yang B itu adalah poinnya 4 Jadi poin yang tertinggi itu adalah B Yang C poinnya 1 Ini yang paling rendah Dan yang D poinnya 2 Kita lanjut soal ke-2 Mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini B. Karena saya patuh dan siap disuruh mengerjakan apa saja C. Karena ini adalah impian orang tua saya, jadi tolong bantu saya D. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus Kita lihat poin masing-masingnya Untuk A itu adalah poin tertinggi Soal ke-3 Apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja? A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja B. Tergantung situasi dan kondisi saya pada saat itu C. Saya siap namun kalau bisa di daerah perkotaan D. Saya hanya mau ditempatkan di daerah home base saya Kita lihat poinnya Yang paling tinggi itu adalah A Kemudian B. Poinnya adalah 2 Dan C. Poinnya 3 D. 1 Soal ke-4 Mengapa Anda melamar pada formasi ini? A. Saya sudah mencari informasi mengenai formasi ini dan saya tertarik B. Saudara saya bekerja pada bidang ini dan menyarankan saya melamar pada bidang ini Ya, formasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar D. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya Kita lihat poinnya yang paling Untuk A poinnya 3 Untuk B poinnya 1 Untuk C poinnya 2 Dan untuk D poinnya 4 Jadi yang paling tinggi poinnya adalah opsion D Soal ke-5 Dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar Bagaimana pendapat Anda? A. Untuk itulah saya melamar jabatan ini Karena saya sudah matang secara pengalaman B. Saya memang sudah ahli pada bidang ini Jadi tolong terima saya C. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini Namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik B. Itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau merekrut saya sebelumnya Namun saya lebih suka menjadi A, S, N Kita lihat poinnya Untuk A 3 Untuk B 1 Untuk C 4 Untuk D 2 Jadi yang paling tinggi poinnya adalah opsion C Soal ke-6 Apakah Anda mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain A. Memaafkannya karena saya juga mungkin pernah mengecewakan orang lain B. Memaafkannya namun sulit melupakannya C. Saya tidak dendam namun tidak akan pernah mau berteman lagi dengannya D. Tentu tidak Saya akan mencari kesempatan untuk membalas dendam Kita lihat poinnya Yang A itu adalah 4 Yang B 3 Yang C 2 Dan D 1 Soal ke-7 Apakah pendapat Anda tentang WFH atau work from home A. Bekerja sambil menikmati waktu bersama keluarga B. Matikan handphone supaya tidak dihubungi kantor C. Terasa seperti hari libur D. Kesempatan untuk membuka usaha sampingan Kita lihat poinnya yang paling tinggi itu adalah 4 Yang B 1 Yang C 2 Yang D 3 Soal ke-8 Bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih mudah dari Anda A. Tidak mau disuruh olehnya B. Biasa saja dan bekerja seperti biasa C. Memanggil dengan namanya D. Tetap menghormati dan menghargainya sebagai pimpinan A. Itu poinnya 1 B itu 3 C itu 2 Dan D itu 4 Jadi yang paling tinggi poinnya adalah opsion D Soal ke-9 Bagaimana cara Anda menyelesaikan suatu pekerjaan A. Harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas Baru bisa mengerjakan yang lainnya B. Menunggu sampai waktu deadline-nya sudah dekat C. Langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan Supaya saya punya banyak waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya D. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitas Jadi poin yang A itu 3 Yang B itu 1 Yang C itu 4 Dan D 2 Soal terakhir Apakah gaji Anda sebagai ASN akan mencukupi kebutuhan Anda nantinya? A. Sudah cukup Namun saya akan mencari penghasilan sampingan yang tidak akan mengurangi kinerja saya sebagai ASN B. Terpasa dicukup-cukupkan saja C. Gaji ASN sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan hidup D. Tidak cukup Karena saya terbiasa dengan hidup yang mewah dari orang tua saya Kita lihat poinnya A itu 3 B2 C4 D1 Demikianlah Bapak Ibu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan doa saya tetap sama Semoga Bapak Ibu lulus semuanya tahun ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih